Pesat, berdosakah jika berdakwah namun mengharapkan imbalan? Mengajak manusia kepada Allah SWT dan beramal soleh serta mengatakan aku termasuk orang-orang yang muslim. Maka da'wah disini diantar amal yang sangat mulia di sisi Allah SWT. Dan pahalan juga begitu besar di sisi Allah SWT. Bahkan Nabi mengatakan, Satu orang saja mendapatkan hidayah melalui perantaramu. Maka lebih baik daripada onta yang merah-merah. Artinya harga, barang yang sangat berharga pada zaman Nabi waktu itu. Itu kendaraan yang sangat mahal harganya. Kalau kita mungkin hari ini seperti kendaraan-kendaraan mewah. Dan semisalnya. Pada Nabi apa? Itu gak ada apa-apa yang dibandingkan kalau seandainya kita berdakwah, Kemudian Allah memberi hidayah kepada orang yang kita da'wah. Dan jangan jadikan imbalan ini merupakan tujuan utama kita. Sangat sayang sekali. Kalau ini merupakan tujuan utama kita yang hanya seberapa. Yang mungkin memang berguna bagi kita Alhamdulillah. Tapi hendaklah ikhlaskan kembali niat kita. Dan jangan sampai mematokkan harga. Atau menjadikan ini sebagai tujuan utama daripada da'wah kita. Ini sekali perbuatan tersebut. Karena kita bisa luput daripada kebaikan-kebaikan. Ataupun pahaling besar di sisi Allah SWT. Jika seandainya keikhlasan hilang dari diri kita. Dari niat kita. Hanya tujuan kita adalah dunia semata. Wallahumusta'ala. Wallahuta'ala.